Nah ini laluan untuk solat ya Ini Masya Allah Sudah ada nasar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah ini kita sudah selesai Ini ada orang minta tolong Buat tahallul Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ni'mati Allah berikan kepada kita semua Ni'mat iman, islam, kesehatan, dan kesempatan Dan Alhamdulillah pada kesempatan Kali ini akhuti Saya berada di Masjid Bir Ali Nah Kenapa saat ini suasananya Sangat sepi biasanya Sekarang kan sudah mulai rame ya Para jamaah dari Indonesia Malaysia, Singapura Nah ini kenapa sekarang gak begitu rame Dan bahkan gak terlihat Jamaah dari negara-negara Asia Tenggara ya Disebabkan ini saya datang Sebelum solat duhur Nah umumnya jamaah itu datang ke sini Untuk mikot Niat melaksanakan ibadah umrah Itu selalu Setelah Melaksanakan solat duhur Nah jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Afiwiti Saya kembali dipercaya oleh salah satu subscriber Yang berasal dari Singapura Sehingga beliau ini Meminta tolong untuk Keurusan transportasinya Selama di Mekah, Madinah Nah sekarang kita akan Berangkat menuju ke kota Suci Mekah dan jamaah sudah Solat ya Di dalam Kemudian Kita hanya berdua sih Di sana untuk perempuannya Baik Akhwiti Kita akan melaksanakan Solat Terlebih dahulu Kemudian Melaksanakan Niat Dan sekarang Saya akan Melafalkan Niat amanah Badal umrah Atau yang biasa Kita ketahui dengan Mengumrahkan Untuk orang lain Baik langsung saja Saya akan niat Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul umrah Tahwa Aram Tubihah Badalanan Almarhumah Mariyati Binti Rakim Lillahi Ta'ala Saya niat Melaksanakan Ibadah umrah Dan menggunakan Pakaian ihram Untuk almarhumah Mariyati Binti Rakim Karena Allah Ta'ala Sekarang kita Bersama jamaah nih Dua orang saja Privat Sudah berada Di dalam mobil Dan kita akan Melafalkan Niat Ibadah umrah Mari tuan-puan Bismillahirrahim Kenapa? Bicara tidak Ikut Ikutin saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul umratah Wa ahramtu biha Lillahi Ta'ala Labbaikallahumma umratan Sekarang niat Dalam hati saja Tak perlu bicara Saya niat Melaksanakan Ibadah umrah Dan menggunakan Pakaian ihram Kerana Allah Ta'ala Baik Alhamdulillah Sudah sah Kita niat Ya Allah Tafatah laku ya Dan sekarang kita baca Talbiah Labbaikallahumma labbaik Labbaikala syarikalaka labbaik Ini tuan-tuan ya Di depan Ini merupakan Tugu batas dari Kawasan Tanah Haram Ini sebelah kiri kita Ini sampai ke depan pula Dapat kita Tengok Lihat Batas dari Tanah Haram Ini lagi Kemudian di atas Atas sana Ini beralih Sudah keluar Nah Insya Allah Perjalanan kita Menuju ke tempat train Stasiun gereta cepat Haram Mekah Medina Kurang lebih Mungkin 10 atau 15 Menit ya Kalau menaiki Mobil Seperti sekarang Tapi Kalau menggunakan Bis Mungkin sedikit lama lagi Eh maaf Wishikillah Syukuran Alhamdulillah Kita Sekerang Sudahkan Menuju Ke tempat Kereta cepat Haram Mekah Madinya Ini ada jemaah Kelewatan Dari gerbongnya Ini kita bawa sendiri Karena tadi Kehabisan porter Dan Alhamdulillah Kita sudah sampai Di tempat Kursi yang Bisnis Ini kita Saya dimana nih Tuan Sini ya Alhamdulillah Ini sendiri Saya Alhamdulillah Masya Allah Ramai di luar Masya Alhamdulillah Masya Allah Ini Tempat waktu Jam 12.30 Langsung Bergerak Menuju Ke kota Simeqah Labaiq Allah Malabaiq Labaiq La Shariq Laka Labaiq Innal Hamda Wa Niamada Laka Wal Mul La Shariq Laka Alhamdulillah Alhamdulillah Ini kita sudah Tiba Di Kota Secimuta Nah Tadi kita kan Waktu masuk Itu Paling jauh Kesana Tapi sekarang Kita Paling depan Insya Allah Sangat ramai Ini para jemaah Kumroh Dari Malaysia Ya Nah Nikopar Kita Halo Sohamad Sof Baik Baik Adik Kamu Enam 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 Sof Alhamdulillah Ini mobil kita Assalamualaikum Kefalat Taybin Dan insya Allah Mungkin 10 menit Sampai ke Hotel Nah untuk Solatnya Tuan-puan Kita Sudah Niat Dijam Untuk Mengakhirkan Masih Beli Sempat Masih Masih Sempat Ya Tapi Kalau kita Naik Turun Cepat Tak sempat Kalau Masih check-in Khawatirnya Nanti kita Waktu check-in Kalau check-in Cepat Kita Hotel Saja ya Kalau cepat Kalau tak cepat Nanti Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Bagaimana Tuan Sudah selesai Asyallah Tingkat 24 23 Asyallah Tinggi Sangat Bagaimana Tadi Proses Check-in Tuan Mudah Mudah Banyak Kita Sudah Check-in Dulu Semalam Tinggal Ngambil Kunci Bawa Bayaran Kunci Dia pun terkejut Kenapa 23 Dapat 8 hari Masya Allah Saya minta Upgrade Dia kasih Masya Allah Ada Masya Allah Assalamualaikum Waikam Waikam Number Number 2423 2423 Tadi Bagaimana Puan Pengalaman Naik Train Ini pengalaman Baru kan Mantap Bagus Mantap Sekali Cepat On time Rasanya Puas hati Masya Allah Harganya Boleh Sesuai Dengan Fasilitas Alhamdulillah Masya Allah Ada Ya 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 Boleh Boleh Kita Tengok Masya Allah Jadi berapa hari Di sini 28 hari Masya Allah Dan Alhamdulillah Saat ini Kita akan Melaksanakan Rangkaian Tukun Umroh Kita Yaitu Taufsa'i Namun Sebelum Kita akan Memulai Taufsa'i Kita akan Melaksanakan Solat Asar Di Masjid Al-Haram Kota Cimkah Mungkin Lewat Sebelah Sini Oke Nah Ini Laluan Untuk Solat Ya Ini Masya Allah Sudah ada Nasar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Labaik Allahumma Labaik Labaik Lasharik Laka Labaik Innal Hamdah Wal-Ni'matah Laka Wal-Mulk Lasharik Alhamdulillah Kita dapat InsyaAllah Melaksanakan Solat Asar Langsung Di tempat Pelataran Ka'bah Disini Puan Ini Tuan Ke sebelah Kanan Tuan Sebelah Sina Sana Bismillahirrahmanirrahim Kita akan memulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Walillahirrahmanirrahim Subhanallah Sallallahu Sallallahu Alayhi wasallam Allahumma Imanan bika Wa tasdiqan Bi kitabika Wa wafa'an Bi ahdika Wa tiba'an Li sunnati Nabiyika Muhammadin Sallallahu Alayhi wasallam Allahumma Inna As'alukal Afwa Wal'afia Walmu'afata Adda'imata Fiddeen Waddunya Wal'akhira Walfawza Biljannah Walnajata Minan Alhamdulillah Sudah selesai Melaksanakan Tawaf Mari kita ke samping Sekarang Tuan-Tuan Ini bahu kita Nanti Jangan lupa ya Kita tutup lagi Saat ini Saya sudah berada Di Bukit Safa Tempat Dimana akan Memulai Sa'i Rukun Umrah Yang nomor 3 Dan dimana Sa'i Umrah Yang saya kerjakan Untuk Almarhumah Mariyati Binti Rakim Bismillahirrahmanirrahim Abda'um Bima Bada'allahu Bihi Warasuluhu Inna Safa Wal Marwata Min Sha'air Allah Faman Hajjal Bayta Awi'tamara Fala Junaha Alayhi Ayat Tawaf Bihima Wa Waman Tatawwa'ah Khairan Fa'innallaha Syakirun Alim Baik itu Bukit Safa Dan dari sini Saya akan Memulai Sa'i La'ilaha Illallahu Wahda'ah La'sharika Lahu 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 Lhamdu Yuhyi Wa'yumit Wahua'ah Ala'kulli Syai'in Qadir La'ilaha Illallahu Wahda' Anjaza' Wa'adha' Wa'nasara' Abda' Wahazamal Ahzabah Wahda' Dan sekarang Kita akan Menuju ke Bukit Marwah Mundar Mandir Sampai 7 kali Putaran Rabbighfir Warham Wa'afu Wa'takaram Wa'tajawas Amma Ta'alam Alhamdulillah Ini kita sudah Selesai Ini ada orang Minta tolong Buat Tahalul Alhamdulillah Dah selesai Dari Kazakhstan Baik Akhiyuti Kurang lebihnya Mau dimafakan Dan jangan lupa Silahkan bantu Dukung channel kami Dengan cara Like, Comment, Subscribe Dan Share Bagikan ke Sosial media Akhiyuti Sesuka-suka Seperti Grup WhatsApp, Facebook Dan sosial media Yang lainnya Itulah ya Perjalanan kami Bersama Jama Umrah Dua orang Dari Madinah Kita menaiki tren Alhamdulillah Semua perjalanan kita Berjalan dengan lancar Pelaksanaan ibadah Umrah pun Kita berjalan dengan lancar Kita setelah Sholat Ashar Melaksanakan Tawaf Sa'i Tapi Sebelum Sholat Maghrib Ini sudah Selesai Dan enaknya lagi ya Kalau Umrah Hanya Berdua Perifat Dapat kita Tentukan waktu sendiri Biasanya kan Ketempat Nikot Setelah Sholat Duhur Tetapi tadi Kita sebelum Sholat Duhur Dan Alhamdulillah Biasanya melaksanakan Tawaf Sa'i Di malam hari Ketika perjalanan Dari Madinah Menuju ke Mekah Tapi tadi kita Laksanakan di Siang hari Alhamdulillah Bagaimana nih Puan Tadi rasanya dapat Umrah Dengan Lebih nyaman tak Lebih Lebih nyaman Rasanya Berdua je kan Jadi Enggak Menunggu kawan Ya Tak menunggu Cuma dua orang je Alhamdulillah Dan semua berjalan dengan Mudah cepat ya Dan tadi Saya nampak Tuan Puan Pada nangis Waktu Tawaf Masya Allah Masya Allah Duh tahun kami tunggu Dan Alhamdulillah ya Terlaksana Tercapai Kali ini Masya Allah Masya Allah Ini semua Sebuah nikmat yang sangat Besar ya Buat kita semua Dan jutaan orang Kepengen kesini Tapi Alhamdulillah Tuan Puan Allah Panggil dapat Orang-orang Termasuk orang yang beruntung ya Semoga Segera lagi Datang kesini Insya Allah ya Dan disini Masih lama lagi nih ya Masih Untuk mengobati Rasa Rindu Selama 2 tahun ya Tapi memang Masa tu pun Memang acaranya Gini macam juga Memang nakkuat Memang tidak dirancang Masya Allah Kita jatuh Insya Allah Dan Alhamdulillah ya Terlaksana Ini yang dirancang Dari Sebelum-sebelumnya Alhamdulillah Masya Allah Dengan izin Allah Insya Allah Assalamualaikum Ya Apa kabar nih Gimana kabar Ustaz Ini saya bawa Jemaah mana Semalam Semalam Kita ada rencana Untuk Ini Ajakan Jumpa Ini Ini Sudah dijumpa Di depan Masjidil Haram ini Bagaimana kabar Sehat Bunda Ini bunda Eh bun Bagaimana kabar Sehat Assalamualaikum Ini Saya dengan Jemaah mana Dua orang Ini Dua orang Dari Ini dari Singapura Saya ke Jemaah dulu ya Nanti kita jumpa lagi Insya Allah ya Ini Jemaah dari Singapura Dua orang saja Baru tiba nih Dari Madinah ini Ayo mari Ya baru datang Tapi Alhamdulillah Sudah selesai Buat umroh Baik Itulah tadi Bagaimana Pernyataan dari Jemaah yang Saya bawa dari Singapura ya Insya Allah Kalau ada kemauan Yang sangat besar Insya Allah akan Allah berikan Kemudahan Allah berikan jalan Dan Masya Allah Niat Yang mana Sudah dirancang Dari sebelumnya Dapat terlaksana Dan tanpa sengaja Tadi kita ketemu Dengan Teman saya Ustaz Ali Amin Bersama Jemaahnya Dan juga Keluarga Dari Travel Yang dibawa Ustaz Ali Amin Yang berasal dari Malaysia Baik Akhi Huti Dari depan Masjidil Haram Kota Suci Mekah Kami mendoakan Semoga Akhi Huti Yang like Komen Membagikan Dan subscribe Belangganan channel kami Semoga bisa Segera melaksanakan Ibadah Umroh Dan Ibadah Haji Amin Terima kasih Assalamualaikum